Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa kecelakaan terjadi di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Parat di kilometer 87-200 pada Rabu Pagi. Empat kendaraan terlibat tabrakan beruntun mengakibatkan dua orang tewas dan lima orang lainnya terluka. Tabrakan beruntun terjadi di ruas tol Cipali, kilometer 87-200 arah Jakarta-Cirebon Rabu Pagi. Tabrakan melibatkan empat kendaraan besar, mengakibatkan dua orang tewas dan lima orang terluka. Kecelakaan berawal saat sebuah truk boks dari arah Jakarta menuju Palimanan menabrak bagian belakang truk gandeng di jalur lambat. Dari arah yang sama, datang truk cold diesel yang berpindah ke jalur cepat hingga bertabrakan dengan sebuah bus. Bus oleng dan menabrak bagian belakang truk boks. Dua orang tewas merupakan penumpang bus. Agun Rosadi warga Jatisari tewas di tempat. Sementara Dede Intan warga Majaleka meninggal dunia di rumah sakit. Sebelumnya seluruh korban dibawa ke rumah sakit Tamrin Purwakarta, sementara kendaraan dievakuasi ke Pos Direktur Cipali Subang. Kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh unit lakasat lantas Polres Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, INews, melaporkan.